Terima kasih Anda masih bersama kami di Patroli. Pemirsa tujuh pengedar narkotika jenis sabu berhasil diringkus polisi. Para pelaku merupakan target penangkapan satuan narkoba Polres Karimun. Tujuh orang pengedar sabu ini ditangkap polisi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di kawasan Jalan Seilakam Karimun ke Pulauan Riau. Para pelaku mendapatkan Pulauan Riau. Para pelaku mendapatkan barang terlarang itu dari Johor, Baru, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Dari empat lokasi, petugas berhasil berupa 15 paket sabu seberat 66 gram, timbangan digital, telpon genggam, dan tas. Dari ketujuh ketersangka ini yang kami amankan, yang pertama berupa narkotika jenis sabu, kurang lebih dari total 4 TKP kami amankan sebanyak 15 paket jenis narkotika yang disabu, kurang lebih sebanyak 66 gram. Ketujuhnya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di tahanan Polres Karimun. Mereka terancam undang-undang narkotika dengan pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.